Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami Belajar Bertani Video kali ini kita akan Stake jambu Black King Kong Yang rasanya sangat mantep ya Teman-teman Black King Kong itu udah terkenal Rasanya mantep Jambunya Warnanya agak kecoklatan Kalau udah mateng Jadi ini Entresnya yang udah kita ambil teman-teman Kita gak perlu entres yang besar-besar Yang kecil-kecil aja yang penting biar cepat tumbuh Nah usahakan yang Cari entres batang yang udah Pernah berbuah Oke teman-teman ini langsung aja ini kita Bersihkan Angkalnya tadi yang ini ya Kita bersihkan seperti ini Oke setelah itu Kita kasih Perangsang akarnya ya teman-teman Nah memang banyak yang bilang sih Kalau pohon jambu itu katanya paling gampang Disetek gak pakai perangsang akar pun Bisa tumbuh ya Coba dibuat Kalau tumbuh Nah jadi ini kita pakai perangsang akar Biar lebih Akurat ya Pertumbuhannya Nah kita oles seperti ini Nah setelah kita oles Nanti udah Merata Kita biarkan dulu Sejenak Biar benar-benar Meresap ya Nah oke teman-teman Kita siapkan dulu medianya Karena menunggu ini kering ya Oke teman-teman Kita lanjut ya Ini udah Kering Cuman ini daun Gak usah kita buang aja ya Teman-teman kita kurangin aja daunnya Sayang kalau kita buang Nah kita Kurangin aja Seperti ini Nah jadi Ini medianya udah kita siapin Teman-teman Bisa kita lihat Ini medianya Ya Tanah Pasir dari Pasir sungai Dan Kita campur dengan tanah biasa Kita kasih sekam bakar Dan kita kasih kompos Dan kita kasih kokupit Nah cuman isinya Jangan terlalu padat ya teman-teman Sedang aja Seperti ini Nah lalu ini kita pancapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah dia Udah selesai teman-teman Caranya sangat gampang Nah jika teman-teman ingin buat di rumah Caranya seperti ini ya Nah jadi kita Kasih air sedikit aja Biar agak lembab Nah oke Teman-teman Ini kita tunjukin Yang udah Berhasil tumbuh ya Nah ini teman-teman bisa kita lihat Ini Jambu Blacking Kong juga Ini akarnya udah segini banyaknya Bisa kita lihat ya kan Nah ini Kita buat Tanggal 15 Bulan 10 2014 Eh 2019 Jadi kira-kira Jadi kira-kira Satu bulan Akar udah segini banyak ya teman-teman Bisa kita lihat Oke teman-teman Mungkin cukup Sampai disini Video kali ini Mudah-mudahan Ini bermanfaat ya Bagi kita semua Bagi teman-teman Yang belum klik tombol subscribe Di bawah Silahkan Klik tombol subscribe Di bawah Dan jangan lupa juga Aktifkan loncengnya Oke teman-teman Jika teman-teman Suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan Share Dan komen Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di video kami selanjutnya Saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman Yang telah menonton video kami ini Dari mulai awal Sampai akhir Mudah-mudahan teman-teman Diberikan keselamatan Kesehatan Dan banyak Dan rezeki Oke teman-teman Jadi ini nanti kita Sungkit dengan Menggunakan plastik Kita taruh Di tempat yang sejuk Dan dingin ya Dan jika teman-teman Ingin tahu Obat perangsang akarnya Itu apa Nanti teman-teman Bisa tanyakan di kolom komentar Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah